Kemudian selanjutnya disini kita pilih cara bayarnya ya, apakah mau bayar 1 kali saja di bulan depan, totalnya 500 ribu ya, jadi cicilannya 0%, misalnya teman-teman ambil cicilan 3 kali, maka cicilan per bulannya yaitu cuma 166, kalau dikali 3 ini totalnya 500 ribu. Cara menggunakan Payletter BCA Nah untuk Payletter BCA itu bisa teman-teman temukan di aplikasi MyBCA, jadi pastikan kalian sudah memiliki akun MyBCA dan juga sudah mengajukan atau mengaktifkan Payletter BCA ya teman-teman. Nah ini adalah tampilan dari Payletter BCA, dimana disini kita bisa melihat limit kreditnya ya, oke untuk limit kredit Payletter akun BCA saya itu ada 1 juta, nah tentunya limit kredit Payletter BCA ini setiap akun beda-beda ya, manfaat dari Payletter BCA seperti halnya Payletter pada umumnya ya teman-teman, yaitu untuk belanja sekarang dan bayarnya nanti bulan depan. Dimana untuk Payletter BCA ini pembayarannya bisa dicicil ya, ada tenor 3 bulan, 6 bulan, bahkan 12 bulan dengan cicilan 0% teman-teman ya, jadi kalau misalnya kita menggunakan 500 ribu atau 1 juta, maka tagihan yang kita bayarkan itu totalnya ya 500 ribu atau 1 juta ya. Ada pun untuk cara menggunakan Payletter BCA itu sangat mudah teman-teman, disini kita cukup menggunakan fitur QRIS saja ya, jadi kita tinggal pilih QRIS untuk melakukan pembayaran ya di mercant-mercant atau di toko-toko yang menyediakan QRIS sebagai metode pembayaran. Nah caranya gampang banget, kita tinggal pilih saja menu QRIS, kemudian scan saja ya QRISnya teman-teman seperti ini, kemudian pada sumber dana silakan teman-teman klik saja ya, kemudian pilih Payletter, kemudian tinggal masukkan saja nominal yang kita bayarkan, misalnya kita bayar 500 ribu ya, oke atau 1 juta tergantung belanjaan dari teman-teman ya. Kemudian selanjutnya disini kita pilih cara bayarnya ya, apakah mau bayar 1 kali saja di bulan depan, totalnya 500 ribu ya, jadi cicilannya 0% atau teman-teman juga bisa mencicilnya hingga 3 kali ya, dimana kalau misalnya mencicil 3 kali, maka cicilan per bulannya yaitu cuma 166.667 perak ya, kalau dikali 3 ini totalnya 500 ribu ya, Jadi kalau misalnya kita ambil cicilan pun, kita hanya bayarnya 500 ribu ya teman-teman, dan ini tentunya murah banget ya, intinya disini teman-teman pilih saja ya, cara bayarnya apakah mau bayar full atau bayar cicilan dengan tenor 3 bulan, 6 bulan atau 12 bulan, kemudian pilih lanjut, silakan dicek kembali ya, pastikan transaksinya sudah benar, kemudian pilih lanjut. Selanjutnya silakan masukkan pin transaksi MyBCA-nya ya teman-teman, oke kita tunggu prosesnya, dan otomatis pembayaran QRIS-nya berhasil ya teman-teman, nah sampai disini kita sudah berhasil menggunakan Payletter BCA, dan caranya benar-benar mudah, hanya menggunakan QRIS saja. Oke tadi kita sudah menggunakan Payletter BCA sebesar 500 ribu, sekarang kita cek sisa limit kreditnya ya, pasti berkurang 500 ribu teman-teman, oke ya disini limit kredit saya tinggal 500 ribu ya, karena sudah digunakan 500 ribu, dengan tenor pembayaran 3 bulan cicilan 0%, Oke teman-teman semoga video singkat ini bermanfaat dan selamat mencoba, jangan lupa untuk like, share, komen, dan subscribe, dan aktifkan juga tanda loncengnya, agar kalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari saya, oke terima kasih, sampai jumpa di video berikutnya.